Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Didi Purama channel Oke jadi kali ini saya ingin unboxing sebuah swr digital dari sureko ya ini barangnya masih terbukus rapi dikirim melalui Ninja Express ya seperti apa bentuk dari barangnya ikut terus video saya ini jangan lupa untuk subscribe dan like agar saya dapat membangun terus channel ini menjadi lebih baik lagi dengan saya Didi Purama channel Baiklah swr digital surekom tipe sw102s ya jadi swm digital ini saya beli di lezada di kisaran harga 700an pada event 9.9 ya 9 September 2020 meski di tampilan harga yang ditawarkannya sekitar 600 ribuan namun ketika saya proses terkena pajak kita impor sebesar 100ribuan jadi ini dikirim dari luar ya kalau disini udah mau macam-macam ya 1 jutaan pokoknya lebih dari harga kalau kita belinya langsung ordernya dari luar ya terbukus rapi dengan paket yang cukup bagus ya packagingnya dikirim oleh Ninja Express ya pas lokal disini ya pada video ini saya tidak akan mereviewnya saya hanya akan meng-unboxingnya saja review mungkin nanti detailnya di rumah ya ini saya melakukan unboxingnya di kantor nih jadi semua perlengkapan komunikasi radio saya adanya di rumah jadi kita nggak bisa menjajarnya langsung jadi kali ini kita cukup membuka nyembuk karena seperti apa sih kita lihat bersama-sama ya masih tetap tapi ini dia barangnya surekom ya surekom ini lumayan ya produk-produknya ini juga membuat kayak semacam core ya untuk repeater PU crossband ini barangnya tapi sebelum dibuka kita lihat pokoknya ya oke bagus ada keterangannya surekom VSWR VFUF dengan frekuensi 125 hingga 525 MHz dengan batas maksimal 120 Watt ya frekuensinya ini tampak sampingnya Hai made in cinak tipunya nih ya sp102s kita lihat bagian dalamnya ini dia aja yang didapat yang pertama ini ada adapter ya ya kayak adapter buat handphone ya 5 volt yang jelas terus ada cover USB ke micro USB pas ini buat ngecas ya dan SWR nya itu sendiri ini cukup lumayan solid berbahan besi ini female female konektornya kalau dari radio ini bagian TX berarti keluaran radio ini ke bagian antena ada tombol merah biru kuning detailnya nanti di video review ya disini berat ya terus apalagi dia kalau perangkat aksesorisnya tadi itu ya perangkat perbukungnya perbukungnya nah ini ada manualnya ya sudah berbahasa Inggris user manualnya ini adalah cara instalasi pemasangannya bisa juga langsung dari ht ini mungkin kita sesuaikan konektornya bagian dalam ini berbahasa Cina ya nah ini yang kita baca jadi yang menarik dari SWR digital ini adalah tidak dulunya kita melakukan kolibrasi ya ya jadi bagi anda yang ingin melakukan tuning antena di mobile ya di mobil gitu dengan mudah dengan perangkat ini kita tinggal paskan saja pecut dari antena kita tidak sesuai kita potong pasang potong pasang hingga mendapatkan SWR yang kita inginkan ya kalau kita menggunakan SWR analog itu setiap potong pasang kita kalibrasi dulu pencet frekuensi ya pencet radio di frekuensi kerja yang kita inginkan setiap ada perubahan kita harus kalibrasi lagi kalau ini tidak ya karena digital jadi sudah langsung menyesuaikan secara otomatis itu yang menarik dari SWR Power Digital ini ya terima kasih sudah menonton video unboxing saya ini dan tunggu video berikutnya berkenaan review dan cara pakai penggunaan dari SWR Digital Sorekom ini sampai jumpa di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih